Indonesia, hari ini kita akan belajar matematika tentang aplikasi turunan yang akan dipersembahkan oleh Duta Rumah Belajar Provensi Kalimantan Tengah yaitu Pak Burhanuddin. Kepada Pak Burhanuddin dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pusudatin yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bu Loro sebagai moderator, terima kasih. Tapi tadi belum dikenalkan ya Bu Loro? Sudah Pak Burhan. Bapak dan Ibu semua, narasumber kali ini adalah anak-anak yang sangat saya banggakan. Narasumber atau presenter saat ini adalah Bapak Burhanuddin dari Kalimantan Tengah. Beliau adalah Duta Rumah Belajar Terbaik Kalimantan Tengah tahun 2018. Bapak Burhanuddin saat ini akan menjelaskan pembelajaran matematika pada materi aplikasi turunan. Ya udah, itu aja ya cukup ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, nanti kita akan kasihkan nomor HP-nya ya. Biar misalnya kenalan atau pertanyaan tentang matematika. Ya. Baik, saya mulai ya. Sahabat rumah belajar, adik-adik di seluruh tanah air. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan kepada kalian tentang satu materi di kelas 11. Tapi sebelumnya, perhatikan gambar berikut ini. Atau, coba kalian pernah enggak menonton film Weathering With You? Weathering With You. Itu film Jepang. Sebenarnya ada enggak yang pernah nonton? Ada. Kalau ada, kolom di komentar. Kirimkan chat-nya di komentar. Di kolom komentarnya. Chat. Nggak ada. Dukungnya apa, Pak Burhan? Weathering With You. Weathering With You? Tolong ditulis, Pak. Eja-nya yang benar di kolom chat, Pak. Oke. Tapi kalau misalnya enggak ada, enggak apa-apa, Kok. Kalau enggak ada, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Kok. Karena sebenarnya tidak terlalu ada juga sih hubungannya dengan materi yang akan saya sampaikan. Tetapi di film tersebut ada sebuah fenomena, yaitu, tadi juga sudah dijelaskan, yaitu komet. Komet atau bintang jatuh. Nah, nanti, coba adik-adik nonton film tersebut. Nah, bintang jatuh itu kira-kira bisa enggak diukur ketinggiannya? Tidak bisa ya diukur ketinggiannya. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat di sini, ada sebuah roket diluncurkan dari sebuah titik. Nah, dia pasti akan mencapai sebuah titik tertingginya. Kemudian jatuh. Nah, titik tertinggi tersebut nanti akan kita disusung dengan menggunakan turunan. Atau masalah yang lain dalam materi yang akan kita sampaikan ini adalah seperti ini. Misalnya nih, Ani baru saja menanam bunga matahari, tiba-tiba kucingnya yang sangat lucu bernama Cimon merusak bunga-bunga itu. Lalu, ia berinisiatif untuk memagali taman bunganya dengan jalan. Masalahnya, Ani hanya memiliki 8 meter jalan. Nah, kira-kira bisakah kita membantu Ani untuk menentukan berapakah luas dari taman tersebut? Nah, itu orientasi masalahnya yang nanti bisa kita selesaikan dengan menggunakan aplikasi turunan. Oke, baik. Tapi sebelumnya, kita kembali ke masalah dulu. Adik-adik pernah, sebelumnya sudah belajar tentang ini ya, turunan ya. Nah, kalau kita perhatikan, kira-kira ada yang bisa mengerjakan nomor satunya? Ada yang bisa mengerjakan nomor satu? Di kolom komentar mungkin, atau mungkin ada yang mau menjawab secara langsung? Ada tidak, Bu Roro ada nggak kira-kira di situ yang raise hand, angkat tangan mungkin untuk menjawab nomor satu? Ada nggak, Bu Roro? Belum ada ya? Belum. Belum. Tampak. Belum. Belum. Oke. Karena kalau misalnya kita belum bisa menyelesaikan nomor satu dengan nomor dua ini, maka akan kesulitan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan aplikasi turunan. Oke, baik. Belum ada yang bisa menjawab. Belum ada yang bisa menjawab ya ini ya, di kolom komentar mungkin. Tidak ada ya, Bu Roro? Sudah ada. Sudah ada yang mau menjawab nih. Sudah ada ya. Safira. Safira mau menjawab. Nomor satu apa ya? Safira. Safira. Ini Safira sudah menjawab. 6X pangkat 2, min 4X. Oh, salah dia mengulang lagi. Oke. Ini Muhammad Satria menjawab. Terus kemudian Safira. Safira dulu, Safira 6X kuadrat, min 4X, tambah 5. Kemudian Muhammad Satria menjawab, 6X kuadrat, min 5. Min 8X, tambah 5. Lalu Safira merevisi lagi. Safira merevisi menjadi 6X kuadrat, min 4X, tambah 5. Oh ya. Terima kasih untuk Safira dengan Satria ya. Ini namanya mirip. Tetapi jawabannya juga mirip ya. Dan ternyata jawabannya. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi ya. Ariyani. Ariyani Fitriana menjawab, 6X kuadrat, min 8X, plus 5. Ariyani ya. Ada lagi yang lain. Safira membenarkan lagi menjadi 6X kuadrat, min 8X, plus 5. Oh ya. Ternyata sudah banyak yang benar ini ya. Yang untuk nomor 1. Sebenarnya jawabannya adalah, 6X, 2, dikurang 8X, kemudian ditambah 5. Ada lagi Pak Burhan yang menjawab. Rohana. Rohana jawabannya, 6X kuadrat, min 8X, plus 5. Ya, benar sekali ya. Cerdas-cerdas ya yang menjawab ya. Oke, terima kasih ya. Nah, untuk nomor 2. Bagaimana untuk nomor 2? Terima kasih untuk nomor 1. Ternyata sudah banyak yang menjawab. Untuk nomor 2. Ada Rizky itu. Ada Rizky menjawab. Berapa tadi? 5. Rizky tadi menjawab. Bu Rora bisa dibacakan di situ. Tidak, saya carinya. Yang menjawab pertama, Safira. Yang kedua, Bu. Nomor 2. Nomor 2. Karena yang nomor 1 sudah terjawab semua tadi ya. Belum. Sudah, nomor 1. Nomor 1 sudah, tapi nomor 2 ini belum ada. Ya. Barusan ada yang menjawab nampaknya. Rizky kayaknya. Rizky, halo. Silahkan di chat, Rizky. Ini belum terbaca oleh saya. Ke all panelist. Ke all participant coba. Dikirimnya ke all participant, Rizky. Oh ya, ini ada Rizky. Arianto coba saya ini ya. 5X dikurang 20. Untuk nomor 2. Tidak terbaca di sini, Pak Burhan. Oh ya, mungkin terbaca di saya. Oke, ini ada Rizky menjawab. 50X dikurang 20 ya. 50X dikurang 20 ya. Ada yang lain silahkan, boleh dijawab. Ada yang lain? Oke, terima kasih ya untuk Rizky. Tapi nampaknya masih belum ada yang benar ini ya untuk menjawabnya. Tapi tidak apa-apa. Karena minggu kemarin sudah disampaikan bahwa pembelajaran baru sampai pada turunan biasa. Belum sampai pada aturan rantai. Karena ini kita akan menggunakan namanya adalah aturan rantai. Ada yang menjawab 100X ya? Iya, Pak Rohana. Rohana menjawab 100X, Pak. Oke, sekarang kita ini ya. Kita akan... Karena aturan rantai ini sebenarnya minggu kemarin diajarkan. Makanya kita akan sedikit tambahkan tentang aturan rantai. Baik. Nah, untuk aturan rantai. Oh ya, adik-adik sekalian sebenarnya kita bisa juga mencari sumber belajar ini di rumah belajar. Ini ya caranya kita mengetik belajar. Nah, ini belajar.kemedikbud.go.id. Tetapi jika kita menggunakan alamat ini, maka sumber video, sumber belajar yang ada itu kebanyakan adalah video. Padahal ada sumber belajar yang tersembunyi yang kita bisa temukan. Yaitu dengan cara mengetik sumber belajar. Sumber belajar. Diklik sumber belajar ya, Pak. Digeser ke bawah. Ditulis, ditulis, Bu. Jadi, tadi kan belajar.kemedikbud.go.id Dengan sumber belajar.belajar.kemedikbud.com.id Jadi, kita kembali ke rumah belajar yang dulu ya. Rumah belajar yang dulu, karena di situ sebenarnya banyak sekali konten-konten yang bisa kita manfaatkan. Baik, ini kita akan memanfaatkannya untuk belajar tentang turunan. Ini sudah banyak ada di SMP dan sebagainya. Kita tulis di sini turunan. Nah, ini ada turunan. Kita klik. Kalau ternyata flash kita belum terinstall, maka harus kita install. Kita aktifkan dulu sebentar flashnya. Nah, di sini ada tiga kegiatan belajar yang bisa kita pelajari. Tetapi, kita akan langsung menuju ke kegiatan belajar yang ketiga. Yaitu tentang aturan rantai. Aturan rantai ini akan untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Seperti ini. Jadi, kalau kita mengerjakan, ini ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama kita kalikan secara manual. 5X ditambah 2, kemudian dikuadratkan. Kemudian baru kita turunkan. Nah, ada cara yang lain, yaitu menggunakan aturan rantai. Aturan rantai ini didefinisikan sebagai seperti ini. Karena aturan rantai itu biasanya menggunakan posisi. Jadi, kalau misalnya kita mempunyai sebuah fungsi, di dalam fungsi itu ada fungsi lagi, maka kita turunkan lagi dua kali. Seperti ini contohnya. Ini menggunakan akar. Tapi kita langsung ke contoh yang ini saja ya. Kita langsung ke contoh yang ini. Kita langsung ke contoh yang ini. Ini disebut dengan aturan rantai karena nanti akan terus berlanjut, akan diturunkan terus. Misalnya, FX sama dengan... Nah, untuk cara yang pertama, kita uraikan dulu. Kita uraikan dulu, FX ini menjadi 5X dibangkatkan 2, jadi 25X angkat 2. Dan ditambah dengan 2 kali 2 dikali 5. Atau 5 kali 2 kali 2, atau 2 dikali 5 dikali 2. Dibolak-balik nggak masalah ya. Hasilnya akan tetap yaitu 20X. Kemudian ditambah 4. Nah, baru kita bisa menurunkan. Sehingga kita peroleh. Ya, terima kasih untuk... Ternyata banyak yang beri ya. Matriski, kemudian Prima. Prima, 50X tambah 20. Prima, dengan riski sudah benar. Terima kasih. Nah, ini adalah cara yang pertama. Tetapi, jika kita menggunakan aturan rantai, kenapa sih kita harus menggunakan aturan rantai? Karena, bayangkan. Oh ya, mungkin ada yang mau jawab. Kenapa kita harus menggunakan aturan rantai? Ada yang mau menjawab? Oke. Oke, jadi, misalnya begini. Kalau soal seperti ini, kita bisa menguraikan 2 kali ya. Karena 5X dikwadratkan. 5X tambah 2 dikwadratkan. Kita bisa cari nilainya. Tapi, bayangkan seandainya tangkapnya adalah 6. Apakah kita akan mencarinya sampai... 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 Mungkin ini bisa seharian ini mencarinya ya. Nah, itulah gunanya. Makanya kita akan menggunakan aturan rantai. Terima kasih untuk Prima, karena lebih mudah untuk diurekan. Ya, benar. Jadi, dengan menggunakan aturan rantai, kita nanti akan lebih mudah menyelesaikannya. Nah, ini untuk penyelesaiannya menggunakan aturan rantai adalah... Aksen. Sama dengan... Ini anggap suatu... Biasanya di buku-buku ini dimisalkan dengan U. Jadi, kalau U pangkat 2 diturunkan adalah 2 dalam kurung U. U-nya apa? 5X ditambah 2. Jadi, 5X ditambah 2. Untuk kali ini saya tidak akan melakukan permisalan. Pangkatnya 1 tidak perlu ditulis. Nah, karena di dalam ini masih ada fungsinya, kita turunkan lagi. Di dalam ini ada berapa? 5X ditambah 2. Turunnya adalah... 5X ditambah 2. Ini adalah 5. Sehingga kita peroleh. 5 kali 2, 10. 5X ditambah 2. Dan hasilnya 50 ditambah 20. Sama ya. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan soal yang lebih panjang. Nah, ini dia. Oke. Turunannya adalah... Oke, sebelum saya menjawab, silakan jika ada yang ingin menjawab baik melalui chat ataupun melalui voice. Boleh raise your hand. Kita berikan kesempatan bagi adik-adik. Yang bisa menjawab ini soalnya... Atau kita tunggu ya, sambil berpikir sejenak, karena ini agak sedikit panjang. Prima mungkin bisa menjawab lagi. Atau Rohana. Muhammad Rizky tadi sudah benar. Nah, untuk yang kali ini silakan. Ini kita tidak menggunakan perkalian. Kita tidak uraikan seperti yang pertama tadi ya. Jadi, ini kita menggunakan aturan kantai. Oke, baik. Langsung saja ya. Jadi, penjelasannya adalah... 4X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Kita anggap sebagai U. Berarti, U pangkat 6 turunannya adalah 6U pangkat 5. Nah, U-nya itu ada. U-nya itu apa? 4X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Kita tulis kembali. Dikurang 3X ditambah 2. Tangkatnya sekarang menjadi 5. Nah, ternyata di dalam ini, ini fungsi ini, masih bisa kita turunkan. Kita peroleh, turunannya adalah... 8X kurang 3. Ada yang sudah menjawab? Hanum, ya, sudah menjawab 48X dikurang 3. Ya, 4X pangkat 2 dikurang 3. Ya, pangkat 5. Benar sekali ya. Terima kasih untuk Hanum. Jawaban Hanum adalah... 48X dikurang 24. Oh ya, Hanum itu... Kurang ya, Hanum ya. Ini harusnya tetap dikurangkan 6 dikali 3 adalah 18 ya. 18 dalam kurung ini... Oke, Hanum sudah bagus. Terima kasih, Hanum. Burhan. Ya. Pak Burhan, coba ulang lagi, Pak. Kenapa jawabannya begitu, Pak? Ini ada yang bertanya. Oh ya, benar sekali. Lela tidak paham. Pelan-pelan, Pak. Jadi, misalnya dari yang pertama, Pak. Misalnya tadi untuk yang 5X tambah 2 dalam kurung kuadrat. Itu kenapa hasilnya bisa begitu, Pak? Dari pertama tahapannya, Pak. Oke, baik ya. Kita jelaskan lagi ya pelan-pelan. Terima kasih. Siapa tadi? Hela ya. Oke. Untuk yang dari atas dulu ini ya. Sekarang kita tidak menggunakan cara manual. Kita menggunakan ini ya. Kita langsung menggunakan aturan rantai. Kita langsung menggunakan aturan rantai. Pak, untuk penyelesaiannya di teks merah, Pak. Apa yang penting-penting yang berubah gitu jadi merah? Ya, ini ya. Oke, baik. Ini soalnya, ini soalnya, ini jawabannya. Sekarang saya jelaskan lagi. Jadi, untuk aturan rantai, cara menyelesaikannya adalah yang pertama, 5X ditambah 2 ini kita biarkan saja. Kita tulis 5X ditambah 2. Tetapi, tangkatnya kita kurangi dengan 1. Kemudian ini 2-nya dikalikan dengan ini. Karena sebenarnya, kadang-kadang bisa juga kita jelaskan seperti ini ya. Seperti ini ya. Pakai permisalan. Misalkan. Misalkan, U itu sama dengan 5X ditambah 2. Maka, FX sama dengan U pangkat 2. Benar ya? Lihat, U pangkat 2. Karena 5X ditambah 2. Jadi, U pangkat 2. Kita misalkan. Kita boleh misalkan pakai apa saja? Boleh ya. Boleh pakai U, boleh pakai V gitu ya. Nah, sekarang, U ini akan kita turunkan. Nah, kita turunkan menjadi, turunnya ya, F aksen sama dengan, apa nih? U pangkat 2 diturunkan menjadi 2U pangkat 1. Nah, pangkat 1 ini tidak perlu diturunkan. Nah, sesuai dengan kaedah ini, aturan rantai, maka, jika di dalamnya masih ada turunannya, masih bisa diturunkan, maka kita turunkan lagi. Sehingga, U ini kan adalah 5X ditambah 2. Jadi, bisa kita turunkan menjadi 5. Jadi, kita turunkan lagi. Sehingga, kita peroleh jawabannya adalah, dalam kurung, U-nya kita kembalikan lagi berapa tadi? 5X ditambah 2. Jadi, 5X ditambah 2, dikali 5. Sama dengan, 10 dikali 5X ditambah 2. Sama dengan, 50X ditambah 20. Bagaimana si Hela ya? Dela. Dela, Dela. Gimana, Dela? Apakah masih belum jelas? Kalau belum jelas, kita coba lagi di penjelasan ini ya, yang kedua. Dela sudah paham, Pak. Oh iya, terima kasih, Dela. Kalau misalnya kalian ada yang masih belum jelas, jangan sungguh untuk bertanya ya. Nanti akan kita jelaskan dengan detail, pelan-pelan. PDF-nya ya, nanti akan kita share ya. PDF-nya nanti akan kita share. Jadi, di sini nanti akan ada penjelasan-penjelasan yang bisa kalian... ...jari lagi. Untuk yang nomor 2, perlu dijelaskan atau tidak? Perlu, Pak. Oke, baik. Perlu. Yang kedua ini, kita jelaskan pakai permisalan yang tidak. Misalkan, kita ganti V aja ya sekarang. Oh, biar aja aku aja. Itu sama dengan 4X, 4X pangkat 2, dikurang 3X, ditambah 2. Jadi, sekarang FX itu sama dengan U pangkat. Guru-orang boleh bantu juga jawab U pangkat berapa? Pangkat 6 ya. Sekarang, kita akan turunkan. Langsung turunkan ya. FX sama dengan 6U pangkat 5. Nah, U ini tadi masih bisa kita turunkan lagi menjadi... Turunan dari U adalah... Ini diturunkan jadi... 8X dikurang 3. U-nya kita kembalikan lagi sekarang. Kita kembalikan lagi. 6 dalam kurung U-nya apa tadi? 4X. 4X kuadrat. Ya. Turunan. 3X ditambah 2. Nah, itu masih kurung pangkatnya adalah 5. Ya. Selanjutnya adalah 8X. Min 3. 3. Nah, ini kita uraikan ya. Karena ini pangkatnya 5 dan ini pangkatnya 6. Bisa diapak-apakan. Jadi, kita biarkan saja ini tetap ya. Kita tulis tetap. Yang bisa kita uraikan adalah ini ya. 6 dikali 8. 6 dikali 8 sama dengan 48. Kemudian 6 dikali min 3. Min 18. Jawabannya cukup sampai di sini. Ini jawabannya ya. Jawabannya yang kita kasih. Tanda merah. Ini cara yang lebih cepat. Kalau kita sudah sering latihan, maka akan bisa ngerjakan seperti ini. Nah, ini yang kita pelan-pelan. Tapi tetap menandungkan. Ya. Bolehkah ini caranya yang diketik Pak Burhan Dewad ini dipastekan di chat, Pak? Oh, di chat ya, Bu? Di chat, Pak. Di chat. Di pastekan. Nomor 1 dan 2 itu caranya yang sudah di merah-merah itu dipastekan di chat, Pak. Ini karena ada yang minta. Ini ya. Di copy lalu dipaste di chat, Pak. Seperti itu ya, Bu. Tapi hasilnya seperti ini jadinya ya. Nanti kita kasih PDF-nya aja, Bu. Oke, oke. Siap. Kita kasih PDF-nya biar nanti mereka bisa untuk belajar gitu. Siap, siap. Oke, aturan rantai sudah cukup ya ini ya. Aturan rantai. Aturan rantai karena minggu kemarin belum diajarkan. Jadi kita belajar sedikit tentang aturan rantainya. Mau itu, Mbak. Ini soalnya ya. Soalnya kita hitamkan aja. Soalnya. Ini cara biasa. Ini cara biasa. Nah, nanti dia. Oke, untuk aturan rantai sudah cukup ya. Nanti jika ada pertanyaan. Atau silahkan juga ada pertanyaan tentang aturan rantai ini sebelum kita langsung ke fungsi naik dan fungsi turun. Ada yang nanya enggak, Bu, Roro? Enggak, enggak ada. Enggak ada ya. Enggak ada ya. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kita kembali ke rumah belajar. Nah, sebenarnya adik-adik sekalian tanpa mengikuti Vicon ini bisa juga langsung belajar di rumah belajar di sini ya. Ini yang sudah saya tunjukkan tadi. Untuk turunan maksudnya. Nah, sekarang kita nanti akan, sebelum kita lanjut ke presentasi saya ini, coba kita akan belajar di sini tentang aplikasi turunan. Tapi hanya beberapa saja yang saya akan tunjukkan di sini. Contoh dari aplikasi turunan ini kalau di rumah belajar ini digunakan untuk menentukan persamaan gadis inggung. Kemudian menentukan fungsi naik dan fungsi mendatar. Kemudian ada nilai ekstrim. Nah, ini nilai-nilai ekstrim ini yang paling banyak keluar gitu ya. Nah, kayak contohnya nih, seperti ini. Misalnya ini ada sebuah kembang api ini diluncurkan dengan ketinggian sekian. Tentukan kecepatan dari luncur kembang api saat T sama dengan 30. Ini sangat mudah sekali untuk menyelesaikannya. Tapi caranya kita harus mengetahui tentang dari aplikasi turunan. Kemudian ada juga ini perusahaan. Nah, di ada sekalian kalau kita perhatikan di perusahaan itu, apakah dengan memproduksi semakin banyak barang akan mendapatkan keuntungan yang maksimal? Benar enggak? Semakin banyak produksi, maka keuntungannya akan semakin maksimal. Benar enggak ya? Kalau dalam perusahaan. Mungkin kalau dalam skala kecil, misalnya kita jualan barang, terjual habis. Semakin banyak barang yang dijual, maka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar juga. Tetapi di perusahaan ini, mereka tidak seperti itu. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Misalnya, karena perusahaan itu perlu tenaga, kemudian perlu mesin, perlu waktu juga. Maka mereka mempunyai suatu persamaan. Persamaan itu bisa diselesaikan dengan menggunakan aplikasi turunan. Dan ini ada contoh-contohnya, sebenarnya bisa adik-adik pelajari sendiri di rumah. Nanti bisa dicoba. Oke, sekarang kita lanjut ke materi saya yang di PPT. Dengan pembelajaran ini, diharapkan nanti adik-adik dapat merancang model matematika dari sebuah permasalahan autentik yang berkaitan dengan turunan. Nah, setelah bisa memodelkan, maka model matematika tersebut diselesaikan. Dianalisis untuk mendapatkan solusi penyelesaian dulu masalah tersebut. Itu harapan dari pengalaman belajar yang akan kita lakukan. Oke, baik. Coba adik-adik perhatikan. Aplikasi turun yang pertama akan kita pelajari adalah fungsi naik dan fungsi turun. Coba kita perhatikan. Kurva ini, kurva ini akan, kalau kita baca dari kiri, maka akan turun. Ini adalah daerah turun. Kemudian ini daerah naiknya, fungsinya. Ini daerah turunnya. Dia akan berada pada suatu interval tertentu atau berada pada suatu yang tertentu. Nah, ini biasanya di soal-soal yang ditanyakan adalah, di manakah fungsi tersebut akan naik atau di manakah fungsi tersebut akan turun? Aplikasi turun yang pertama itu adalah fungsi naik dan fungsi turun. Jika kita memiliki sebuah fungsi, misalnya seperti ini ya, x sama dengan x pangkat 4 min 2x kuadrat, maka jika f aksen lebih besar daripada 0, maka kurva tersebut akan naik pada suatu interval tertentu. Tetapi jika turunan pertama, ini turunan pertama ya, turunan pertamanya kurang dari 0, maka kurva tersebut akan turun pada interval tertentu. Ini yang pertama adalah fungsi naik dan fungsi turun. Baik, kita akan lihat contohnya. Fungsi naik dan fungsi turun. Nah, ini ya. Ingat ya tadi bahwa jika turunan pertamanya lebih besar daripada 0, nah berarti fungsi tersebut naik. Tetapi jika kurang daripada turunan pertama dari fungsi tersebut kurang daripada 0, maka fungsi tersebut akan turun. Kita akan menyelesaikan permasalahan yang pertama. Ada yang ditanyakan mungkin, Bu Roro? Enggak, Pak. Belum ada ya? Oke. Kita akan melakukan penyelesaian. Jadi, yang pertama adalah fungsi naik. Fungsi ini akan naik pada interval berapa? Akan naik pada interval berapa sampai berapa? Ingat ya. Jika naik, maka F aksen atau turunan pertamanya harus lebih besar daripada 0. Berarti fungsi ini kita turunkan terlebih dahulu, hasilnya lebih besar daripada 0. Nah, berapakah turunan dari fungsi ini? Ada yang bisa menjawab? Kita jawab sama-sama ya. Silakan, ada yang bisa menjawab turunannya berapa? F aksen? Sama dengan? Adik-adik yang ingin menjawab? Silakan, jika ingin menjawab? Oke, turunannya adalah? Sambil saya tunggu, silakan adik-adik untuk menjawab. Ada yang sudah jawab, Pak? Ya, ini ada Iqna sama Hanum ya. Terima kasih sudah menjawab. X kuadrat min 4X min 8. Ada yang lain? Ada lagi, Pak. Safira. Safira, Hanum. Semuanya sudah pintar-pintar ya. Terima kasih sudah bantu menjawab. Oke, benar ya. Jawabannya adalah X kuadrat min. Bagaimana kalau fungsi itu? Sangat mohon dijelaskan. Stasional. Oke, baik. Oke, fungsi itu stasional artinya fungsi tersebut berada pada titik stasional. Jadi gini. Seperti orang yang... Tapi saya jawab ini dulu ya. Sudah benar ya ini ya. Nah, ini ada yang nanya. Bagaimana kalau fungsi itu stasioner? Mohon dijelaskan, Pak. Baik. Apa? Ada yang tahu? Stasioner. Ada yang tahu? Ayo, silahkan. Bisa bantu Bapak untuk menjawab. Apakah yang dimaksud dengan stasioner? Stasioner berada di stasion. Ayo. Di stasion mana, Bu? Tetap kan ya, tetap di situ. Iya. Oke, untuk menjawab tersebut. Beneran nih, enggak ada yang tahu stasioner atau apa. Oke, kita kembali ke ini ya. Turunan tadi. Sekarang kita lihat. Ini ada sedikit kuis. Bisa adik-adik ikuti. Nah, ini. Seorang pemain ski meluncur kencang di permukaan S yang bergelombang. Nah, bisa dibayangkan kan? Dia meluncur turun, kemudian naik, menikuti, lekukan permukaan S. Sehingga suatu saat dia melayang ke udara, turun kembali ke permukaan. Ini gambarnya. Nah, aktivitas manakah yang dialami pemain ski di atas? Berilah tanda titik pada kotak yang tersedia di bawah. Ayo, kira-kira yang mana. Apakah naik itu termasuk? Apakah pemain ski tersebut naik? Kalau tidak, kalau ternyata tidak, tidak perlu kita klik ya. Tentu saja pemain ski tersebut naik ya. Apakah pemain ski tersebut turun juga? Tentu saja turun ya. Nah, belok atau tidak ya, kira-kira. Nah, sekarang stasioner. Apa itu stasioner? Ayo, silakan. Ada yang mau bantu jawab? Oke, baik. Nah, stasioner itu adalah... Jadi, ketika seorang pemain ski itu sedang memainkan skinya, adalah stasioner menggunakan pemain ski ya. Itu kan ada ketika dia sedang berada di atas. Nah, ketika berada di puncaknya, itu pemain tersebut tidak naik dan tidak turun. Tidak juga belok. Artinya, benar ya, kata Bu Roro tadi, tetap berada di stasion. Tetap. Ketika pemain ski tersebut ke bawah, maka dia akan tetap juga di bawah. Sehingga stasioner itu adalah tetap. Jadi, semua ini dilakukan oleh pemain ski tersebut. Nah, untuk jika fungsinya... Bagaimana jika fungsinya... Di sini kan ada fungsi naik dan fungsi turun ya. Ini memang tidak saya jelaskan. Sebaik di sini bisa kita tambahkan lagi ya. Bisa kita tambahkan lagi. Di sini adalah... Jika F aksen sama dengan 0. Ya, maka itu disebut sebagai titik stasioner. Jadi, jika nanti kita peroleh bahwa... Jika kita ingin mencari titik-titik stasionernya, maka kita nanti akan menggunakan... Bukan lagi lebih besar atau lebih kecil, tetapi sama dengan ya. Karena kita ingin mencari di manakah titik stasioner atau titik di mana fungsi tersebut tidak naik juga tidak turun. Bagaimana? Sudah cukup dipahami belum? Untuk mu jahit just 1, silakan jika masih belum jelas. Oke, kita lanjutkan. Nantinya sudah jelas, kakak. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjutkan ini ya. Fungsi naik. Nah, karena yang kebanyakan muncul di soal-soal itu adalah fungsi naik dan fungsi turun. Oke, sekarang. Nah, jika fungsi ini naik, F-aksen lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Jika naik, maka F-aksennya lebih besar daripada 0. Sehingga kita tulis F-aksen lebih besar daripada 0. Sekarang kita mencari batas-batas dari persamaan tersebut, yaitu, di mana adik-adik ini biasanya mencarinya? Kita faktorkan ya. X dikurang berapa? 4 ini. Oh ya, mohon maaf. Ini mungkin tadi ada, harusnya 2 ya. Maaf. Ini karena soal tidak. Maksudnya tadi bikin soal supaya bisa diselesaikan. Kalau ini kan tidak bisa diselesaikan ya. Oke. Sekarang ini berapa? Kalau difaktorkan? 4X-2 X plus 2 ya. Sama dengan 0. Sehingga batas-batasnya adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan min 2. Nah, tentu saja pemfaktoran seperti ini bukan menjadi masalah ya. kalau sudah di kelas 11 karena kelas 10 itu sudah ada. Kalau kita sudah menentukan titiknya, titik batasnya ini, kita kita buat garis bilangannya. kita buat garis bilangannya. Kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan. Kemudian kita kasih titik. titik yang pertama adalah main 2 dan titik sebelumnya adalah 4. Nah, ada 3 lokasi, ada 3 daerah yang harus kita uji. Daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Yang paling mudah adalah daerah 0. Oke, sekarang kita menguji dengan 0 ya. jika X sama dengan 0, maka kita menguji dengan ini ya. Kita masukkan 0 kuadrat dikurang 2 kali 0, min 8. Berapa hasilnya? Min 8. Betul. Min 8 itu lebih besar daripada 0. Ternyata jawabannya adalah benarkah? Min 8 lebih besar daripada 0? Bukan ya. Jadi, di mana ada 0, karena kita menguji dengan 0, bukan penyelesaian. Sehingga penyelesaiannya adalah di sini. Jadi, kesimpulannya, fungsi tersebut nanti akan naik pada interval, biasanya kita tuliskan dengan HP, HP, penggunaan penyelesaiannya, yaitu, X, apa ini? Di sini, kurang dari min 2. Atau, mohon maaf ya, tulisannya ini kurang lebih. X-nya di sini ya, berarti X-nya lebih apa? Lebih besar daripada 4. Gimana? Silahkan jika ingin ditanyakan, ada-ada yang ingin bertanya? Untuk fungsi naik. Ini untuk fungsi naik. Sehingga, sehingga, penyelesaiannya adalah, fungsi tersebut, kesimpulannya, fungsi tersebut, akan naik, pada interval, kurang dari main 2, atau X lebih besar daripada 4. Cukup jelas ya? Cukup jelas? Atau gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Enggak ada. Enggak ada? Oke, berarti kayaknya sudah mudah ya, sepertinya ya. Nah, ini ada. Kalau untuk interval turun, berarti F-axelnya harus kurang daripada 0. Nah, ini bisa dicoba nanti di rumah, karena ini sebenarnya caranya cukup seperti ini ya, untuk fungsi naik dan fungsi turun. Atau barangkali, mungkin ada adik-adik yang ingin mencoba, silahkan kita tunggu ya. Kita tunggu 3 menit. Oke, nomor 2. jika ingin mencoba. Kita tunggu selama 3 menit. Ada yang lainnya enggak, Bu Roro? Enggak ada, Pak. Oke, sementara sementara anak-anak mengerjakan nomor 3 dan 4, mungkin bisa simpulkan sementara. Jadi, untuk fungsi naik dan fungsi turun, jika fungsi tersebut akan naik apabila F-axelnya lebih besar daripada 0, ya. Jadi, dia akan turun apabila F-axelnya kurang daripada 0. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan untuk ke permasahan matematika yang lainnya. Atau barangkali ada yang ingin mencoba ini, ya. Ada yang ingin mencoba enggak ini, ya, kira-kira. Untuk menentukan yang nomor 2. Ada yang ingin mencoba, silakan. Oke. Oke, jika tidak ada, sekarang kita lanjut ke aplikasi turunan yang selanjutnya, yaitu nilai maksimum dengan nilai minimum. Oke. Sekarang, kita perhatikan di sini ada sebuah kurva. Misalnya, kurva ini adalah seperti yang tadi, disebutkan titik stasionernya. Ini yang akan digunakan. Karena nanti biasanya f-aksennya itu sama dengan 0. Makanya nanti ketika kita menentukan suatu luas, biasanya ditutukan maksimumnya, ya. Atau misalnya biaya minimum, maka nanti kita akan menggunakan sumus yang ini, ya. Jadi, f-aksennya nanti sama dengan 0. Bagaimana melihat rumus-rumus ini? Daripada bingung, kita langsung ke permasalahannya, ya. Langsung. Ini yang terakhir aja. Nah, ini. Langsung ke masalahnya. Ini seperti yang permasalahan yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, ini ya. si Ani tadi baru saja menanam bunganya, tiba-tiba kucingnya itu kan merusak tanamannya. Dan dia ingin memagari bunganya itu dengan jala. Taman bunganya itu dengan jala. Supaya tidak rusak, kan, tentunya. Nah, tetapi dia hanya memiliki 12 meter saja. Kira-kira bagaimana kita bisa menolongnya? Supaya luasnya itu maksimum. Jadi, dia itu bisa menanam bunga dengan bunga yang lebih banyak. Sebenarnya ini bisa kita gunakan secara manual ya. Karena jala yang dimiliki adalah 12, maka kita bisa pakai metode coba-coba. Kita bikin ininya dulu. Kita bikin gambaran dari tamannya dulu. Gambaran dari tamannya. Nah, ini tamannya. misalnya ini tamannya. Kita nggak tahu ya apakah tamannya itu persegi atau persegi panjang. Kalau misalnya panjangnya adalah 5 di sini. Misalnya di sini 5. Pak Burhan, kok bisa nulis pakai aplikasi apa? Tolong ditanyakan. Ini kerasa Budian. Ada yang nanya? Ini Budian tanya lewat JAPRI. Pak Burhan, kok bisa nulis ini pakai apa? ini pakai Microsoft. Saya pakai ini aja, pakai light shot. Pakai light shot aja. Ya, Jadi, sekarang kita mau coba-coba ya. Misalnya, tadi kan 12 meter ya, 12 meter. Jadi, kita coba coba. Misalnya di sini berapa ya? Sini 3, berarti sini 3 juga kan? Berarti sisa berapa? 6 ya? Berarti sini 3 juga. Benar ya? Ya. Ini kalau kita pakai coba-coba. Atau misalnya ukuran yang lain ya. Misalnya di sini 2. Misalnya di sini 2, otomatis di sini 2. Berarti sisa 8 ya, berarti sini 4. Luasnya berapa kalau ini? 4 x 2, 8 ya. Kalau tadi 9. Atau cara yang lain? Misalnya di sini 1, di sini 1 juga, di sini 10 ya, sisanya berarti sini 5. Ini 5. Luasnya berapa sekarang? 5 x 1, 5. Jadi, sebenarnya kita bisa menggunakan cara manual. Tetapi, dengan ukuran yang misalnya banyak sekali, maka kita tidak bisa menggunakan cara manual. Kita harus menggunakan cara turunan. Sekarang, kita misalkan ya, misalkan panjangnya adalah X dan lebarnya adalah Y. Langkah yang pertama adalah membuat permodelan. Langkahnya, yang pertama adalah membuat permodelan dari masalah yang kita hadapi. Misalkan panjang misalkan panjangnya adalah dan lebar sama dengan Y. Kemudian, apa yang akan dimaksimumkan? Luas ya. Luas itu berarti panjang kali lebar. Sekarang, dari yang diketahui kan sudah ada ya berapa keliling ya, ini kelilingnya. Karena panjang tali itu 12 meter, itu kan sebenarnya yang mengelilingi dari apa ini? Tamannya tadi. Jadi, kita bisa membuat keliling itu sama dengan 12. Keliling itu apa sih? Keliling itu sama dengan 2 panjang ditambah 2 lebar. Sama dengan berapa? 12. Di bawahnya aja ya. 2 panjang ditambah 2 lebar 12. Sehingga panjang ditambah lebar sama dengan 6. Sekarang kita tentukan salah satu saja. Boleh L, boleh P. Boleh panjangnya, boleh lebarnya saja. Panjang sama dengan 6 dikurang L. Ini kita tulis sebagai persamaan 1. Atau tidak perlu ditulis juga enggak apa-apa. Sekarang kita substitusi P sama dengan 6 dikurang L ke fungsi luas. Luasnya tadi apa? Panjang lebih lebar kan? Lebar luas sama dengan panjangnya ini 6 dikurang L 6 dikurang L lebarnya apa? L juga kan? L L 6 L dikurang L pangkat 2 Oh ya, mohon maaf ya. Karena tadi kan kita sudah memisalkan panjang dan lebar dengan X kan? Berarti kita bisa mengubah ini jadi X dengan panjangnya tadi X ya. Lebarnya adalah Y. Berarti ini X Y sebenarnya tidak perlu diubah juga nggak apa-apa ya. X ini X kurang Y Luasnya adalah luas sama dengan panjang kaya lebar. Kita tulis aja dulu panjang kaya lebar. Panjangnya adalah X Panjangnya kan X ya. Panjang kan X kali Y ya. Berarti X-nya adalah 6 dikurang Y sedangkan Y-nya sendiri adalah Y. Sehingga luas sama dengan 6Y dikurang Y kuadrat. Nah, ini pemilihan Y sama X itu tidak masalah ya. Pemilihan X sama Y itu tidak masalah. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Karena di sini tadi yang akan dimaksimumkan adalah luasnya, maka fungsi luas ini kita turunkan L aksen itu sama dengan 0 ya. Nah, itulah maksud dari ini. Jadi, kita turunkan supaya kita mendapatkan titik stasionernya. L aksen sama dengan 0. Kenapa jadinya? 6 dikurang 2Y sama dengan 0. Jadi, 2Y sama dengan 6. Berarti Y-nya sama dengan 3. Sekarang yang ditanya tadi apa? Luas berat kira-kira bisa kamu menentukan ukuran taman. Kan kita sudah tahu ya Y-nya sama dengan sekian. Sekarang kita mencari X-nya. X-nya dari mana? Dari sini. Ini ya. X sama dengan ini. Sehingga 6 dikurang Y sama dengan 3. Kesimpulan ukuran agar luasnya maksimum adalah panjang sama dengan 3 meter dan lebarnya 3 meter. Sudah. Atau kalau kita mencari dengan luas sama dengan 9 meter. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Nanti ini akan kita share juga ya. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh di kolom komentar. Bu Roro. Silahkan. Ini tadi Sinta angkat tangan tapi enggak jadi. Kenapa? Sinta malu ya? Itu ada Pak Andi mungkin nanya unmute apa-apa. Enggak sudah. Sudah. oh iya. Gimana adik-adik sekalian? Apakah bisa dipahami? Jadi langkah yang pertama. Silahkan Y kenapa bisa jadi 6? Karena ini sama-sama dibagi dengan 2. Jadi kita jelaskan juga ya sini. Kedua ruas dibagi oleh 2. Sehingga diperoleh X ditambah Y sama dengan 6. Ada lagi? Silahkan. lanjut lanjut aja Pak. Lanjut aja ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Waktunya kok cepat sekali ya. Sekarang kita lihat ya. Perhatikan masalah satu tadi ya. Si Ani tadi sangat senang memiliki taman. Tetapi ia ingin memiliki taman yang lebih luas. Karena hanya memiliki 12 meter jala, ia berinisiatif membuat taman yang bersebelahan dengan dinding pagar rumah. jadi ilustrasinya seperti ini. Karena dia itu hanya memiliki 2 meter. Jadi dia ingin membuat pagarnya membuat pagarnya ini bersebelahan dengan pagar tetangga. Jadi bukan pagar tetangga ya. Pagar rumah. Pagar rumahnya. Jadi misalnya ini ada sebuah pagar. Nah ini pagar. Nah seperti ini. seperti ini ya. Jadi ini taman yang akan dibuat oleh si Ani. Kita langkah yang pertama adalah kita misalkan dulu misalkan ingat misalkan dulu yang pertama misalkan panjangnya di sini adalah X dan di sini adalah Y. Oke. sudah sekarang nanti kan bahwa jalannya tadi panjangnya ada 12 meter. Nah keliling kita langsung dari keliling aja ya. Kelilingnya sama dengan 12 meter. Keliling itu sama dengan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu berapa kelilingnya di sini rumusnya? Apakah masih 2 panjang 2 panjang tambah 2 L? Apakah masih 2 panjang 2 L? Ada yang bisa jawab? Kelilingnya sekarang bukan 2 panjang 2 L. Tetapi panjangnya terima 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 1 panjang ditambah 2 L. Nah sama dengan 12. Kita tulis lagi panjangnya adalah X kemudian lebarnya adalah Y 2 Y sama dengan 12. Langkah lainnya adalah kita membuat supaya X atau Y sendiri. Sama seperti tadi ini. Ini sudah sendiri kan? X sama Y supaya sendiri di sini X yang kita sendirikan. Pada kesempatan kali ini X yang kita sendirikan juga. Kalau kita membuat Y yang sendiri sebenarnya enggak apa-apa. Tapi kita gunakan X saja. Jadi 12 dikurang 2 Y ini bisa kita tulis persamaannya. Persamaan 1. Sekarang kita lanjut ke soal terima kasih untuk ikna. Kita lanjut ke apa yang akan dimaksimumkan. Luas berarti luas sama dengan panjang dikali lebar. Tetap panjang kali lebar atau X kali Y. tetapi luas sekarang X nya berapa? X nya adalah 12 min 2 Y. Sedangkan Y nya tetap. Jadi luas sama dengan 12 kali Y 12 Y kemudian min 12 Y angkat 2. Sehingga kita kita peroleh bahwa luasnya adalah 12 Y min 12 Y kuadrat. Kalau kita sudah mendapatkan fungsi luas dalam satu variable, bisa dalam bentuk X atau dalam bentuk Y, maka kita kembali kepada ini. Jadi, kita turunkan kemudian sama dengan 0. jadi L aksen sama dengan 0. Berarti kurang 12 min 12 Y kuadrat sama dengan 12 dikurang 24 Y sama dengan 0. 12 sama dengan 24 Y. Berarti Y nya sama dengan 2. Kita sudah dapatkan Y sama dengan 2 substitusi Y sama dengan 2 ke persamaan 1. Kita peroleh. Persamaan 1 kan X tadi ya. X sama dengan 12 min 2 Y. Y nya sekarang kita ganti dengan 2. Sehingga kita peroleh 12 dikurang 4 sama dengan 8. Jadi, kesimpulannya, jadi, ukuran taman yang dibuat ini adalah panjang panjangnya sama dengan panjangnya tadi X ya, panjangnya sama dengan 8 meter, lebarnya sama dengan 2 meter, dan luasnya sama dengan 8 x 2 16 meter persegi. Bagaimana? Apakah masih belum jelas? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan adik-adik sekalian. Jangan sungkan untuk bertanya, silakan boleh ditanyakan. Ya, maaf, apa itu L sama dengan 12 dikurang 2 Y kuadrat? Ya, ini ya, 12 dikurang 2 Y kuadrat. Ya, 12 Y dikurang, apa itu? L sama dengan 12 Y dikurang 2 Y kuadrat. Ya, ini ya, 12 dikurang 12 Y dikurang 2 Y kuadrat. Oh ya, ini ya, mohon maaf ya, ini harusnya 2 ya, bukan 12, kok bisa 12 ya. Terima kasih ya, untuk Hanum Aulia, terima kasih, benar sekali ya. jadi ini yang harus kita, ya, mohon maaf sekali lagi, jadi ini kita turunkan jadi 4 Y ya, jadi, disini 4 Y, jadi 12 bagi 4 berapa? 3. Ya, terima kasih untuk Hanum, untung ada Hanum ya, yang disini, jadi kita tidak tersesat ya. Oke, kita substitusi Y sama dengan 3, 2 persamaan, ini ya, 3. jadi 12 dikurang 6. Sehingga, panjangnya adalah 6, lebarnya adalah 3, dan luasnya adalah 18. Gimana, silakan jika ada yang masih belum benar, boleh dikoreksi. Terima kasih ya, untuk Hanum sudah memberikan koreksi untuk pembelajaran ini. silakan, jika ternyata masih ada yang keliru, boleh dikoreksi. Ada yang ingin ditanyakan? Bu Roro mungkin ada? Bu Roro? Ya ya, ini... Ada yang nanya enggak? Kira-kira. Hanum tadi, Uwes ya. Uwes. ada yang angkat tangan itu Gantarisava. Ya, boleh, boleh, silakan. Gantarisava, silakan Pak. Pak Hos, untuk dibuka suaranya. Silakan, Gantarisava. Atau ditulis di cat Gantarisava pertanyaannya. Gantarisava bisa ditulis di cat pertanyaannya. Tapi sudah... Sudah paham, Pak. Ya, tapi... Sudah paham, Pak. Oh ya, terima kasih. Nanti ini di-share juga ya, jadi kalau misalnya masih belum paham juga, boleh nanti tanya di WA ya. untuk materi PPT sudah saya share ke cat, Pak. Kalau PPT itu sebenarnya ada bagian apa ya, bagian kayak pintu-pintunya aja, Bu. Yang penting ininya sih sebenarnya. Ya, nanti di-share, Pak. Dikirim ke PT. Oke, sekarang kita lanjut ya ke yang lain, bentuk yang lain. Misalnya ini ya, dalam bidang perusahaan misalnya, digunakan dalam aplikasi turunannya dalam bidang dalam bidang ekonomi. Misalnya ini ya, suatu perusahaan menghasilkan ek produk dengan biaya sekian ribu rupiah. Rupiah. Setiap produknya ya. Biayanya satu, setiap produknya ini biayanya. Jika semua produk perusahaan tersebut dijual dengan harga Rp50.000 untuk setiap produknya, maka laba maksimum yang diperoleh berapa. Nah, permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan aplikasi turunan. Dengan turunan ya, langkahnya. Yang pertama adalah kita menentukan fungsi biaya dulu. Kita bikin modelnya, biaya. atau boleh kita tulis apa saja boleh ya, kita tulis BX misalnya. BX misalnya. Biaya itu berarti kalau misalnya biayanya satu ini, ini satu aja ya, satu ini, ini satu aja, ada 10. Berarti ini dikali 10. Kalau ini ada 5, berarti ini dikali 5. Tapi pada kenyataannya, kita nggak tahu apakah ini 5 atau 10. Sehingga kita menulisnya adalah ini, biaya satuannya, biaya satuannya dikali dengan X. Sehingga kita peroleh. 500 per X dikali X sama dengan 500. Minus 10 dikali X sama dengan minus 10 X. Setengah X dikali X, jadi setengah X pangkat setengah X. Nah, ini biaya untuk seluruh produksinya ya. Sekarang, produksi tersebut kan dijual dengan harga sekian. Berarti jual, harga jual, boleh kita pakai apa saja, saya pakai J, X, itu sama dengan kalau satunya 50, 50 ribu, berarti kan kita tadi pakai X ya, berarti 50 ribu dikali X. Sambil di sini ada yang ditanyakan, oke, kita lanjut ya. Dilanjut Pak. Nah, keuntungan atau laba, laba itu kan berasal dari, kemarin Bu Roro pernah ya menjelaskan tentang laba, laba itu berasal dari? Harga jual digurangi harga beli. Oke, berarti laba atau kita tulis L saja ya, L itu sama dengan karena ada aninya LX saja ya, laba sama dengan harga jual dikurang harga atau biaya ya, biaya atau J, J, X dikurang J, X ini ya, jadi harga jual dikurang dengan harga belinya atau biayanya, maka nanti akan dapatkan keuntungan. Nah, jualnya ini ya, 50X, 50.000X, dikurang dengan, tapi karena di sini ditulis keterangannya, lihat, ribu, ribu ya, berarti ini kita hapus ya, ribunya kita hilangkan, di sini. Ini, ini keterangannya, ini ada tulisan ribu sebenarnya di sini, ini kan nih, ini ya, ini ada tulisan ribu rupiah, ini, ribu rupiah, jadi ribu rupiahnya nanti kita tulis lagi, ribu rupiah. Jadi, 50 dikurang dengan, ini semua, ini semua, sekarang kita bisa sederhanakan juga, ini hasilnya, sama dengan, sama dengan, 50 dikurang, ini berapa jadinya? 50 dikurang, yang sama X-nya, karyabannya sama X, berarti 50 dikurang 10, main dengan main jadi, plus ya, 4, 60, 60, kemudian, main, 500, kemudian, main, setengah dari ini ya, inilah yang disebut dengan, fungsi laba, atau fungsi keuntungan. Ingat ya, karena fungsi laba harus maksimum, maka kita tulis, L aksen X, sama dengan, 0. Jadi, fungsi laba inilah yang akan kita turunkan, jadi turunannya adalah, 60, min 500 diturunkan, jadi tetap ya, min setengah X kuadrat diturunkan, jadi, min setengah kali 2, bali 1 ya, jadi, min X, sama dengan 0, hingga, X sama dengan, 60. Nah, dari sini, dari sini kita lihat bahwa, banyaknya barang yang di, yang dijual, harus diproduksi, itu adalah 60. apa labanya? Jadi, kita gunakan fungsi laba yang di sini. Fungsi laba yang di sini ya, fungsi laba, fungsi laba ini ya, Karena ini fungsi laba, jadi kita gunakan ini. Laba, laba sama dengan, kita substitusi saja, 60 kali 60. Dikurang, 500, dikurang, tengah dari, tengah dari, 60, kali 60. Silahkan, adik-adik lanjutkan sendiri. Ini karena hitungan aritmetika sendiri. Silahkan, jika ada yang ditanyakan, Bapak ulang lagi, yang pertama itu adalah, kita menentukan fungsi biaya, dikalikan dengan X, karena kita nggak tahu, X-nya berapa ya. Nah, ini biaya. Kemudian, penjualannya, berapa? 50 ribu, dikali dengan, berapa jumlah yang diproduksi. Nah, kita nggak tahu, jadi kita tulis X. Kita tahu bahwa, untuk mendapatkan laba adalah, harga jual dikurang dengan harga beli, atau harga biayanya. Dan ini kita peroleh, inilah yang disebut dengan fungsi laba. Fungsi laba inilah yang harus kita turunkan, supaya kita mendapatkan laba maksimum. Dan kita peroleh, hasilnya X sama dengan 60. Seharusnya, saya yakin ada-ada bisa menyelesaikan, ini labanya berapa rupiah. Nanti bisa diselesaikan di rumah. Ada pertanyaan, silahkan. Nggak ada ya, Bu Roro? Bu Roro? Ini ada yang menulis 1.300, Pak. 1.300 ya jawabannya. Ikna yang menjawab. Coba, kita coba ya. 6 x 6, 3.600 ya. 3.600. Dikurang 500. Dikurang. Kurang. Ketengahnya dari 6 x 3.600. Berarti 18 ya. Tafira menjawab 2.200. 2.250 ya. 2.200 ya. Oke. Berarti ini jawabannya 2.000. 2.300. 2.300. 2.300. Benar ya. Eh, sumpah-sumpah. Sumpah-sumpah. Bukan, bukan, bukan. Maaf, maaf, maaf. 1.300. 1.300, Pak. 1.300. Oke, terima kasih ya. Berarti, ya. Terima kasih untuk ikna. Ini ikna, benar. Ini ikna. Ya, untuk ikna. Ini dikna lagi ya. Karena tadi ada ribu ya. Karena ada ribu tadi. Nah, ribunya kita tambahkan lagi. Tapi di sini tulisnya tetap di sini dulu ya. Kita tulis di kesimpulan. Jadi, apa tadi? Laba maksimumnya adalah Laba maksimumnya adalah Nah, ini baru kita tuliskan yang lengkap. 1.300. Gimana? Ada pertanyaan? Silahkan jika adik-adik masih ada yang ingin ditanyakan Jawabannya 1.300.000 Atau ada yang berbeda? Cukup jelas ya? Oke, sekarang soal terakhir. Soal terakhir. Soal terakhir itu berkaitan dengan Ini juga muncul di berbagai soal-soal. Ini ya. Nah, jadi dalam aplikasi turunan Kita bisa Biasanya adik-adik untuk mencari Luas dari Suat Maaf Mencari Kecepatan Nah, kecepatan itu kan biasanya gini ya Kecepatan Sama dengan S per T Benar ya? Nah, ternyata Dengan turunan kita bisa menggunakan Kita bisa menggunakannya Selain menggunakan cara seperti ini Asalkan diketahui Persamaannya Jadi seperti ini ya Nah, kecepatan itu Kalau berdasarkan aplikasi turunan Itu ada Laju perubahan dari Jarak Terhadap Waktu Sehingga untuk memperoleh Kecepatan Itu tinggal menurunkan Fungsi jarak Fungsi jaraknya ini aja Diturunkan Fungsi jaraknya ini Diturunkan Nah, kalau untuk menentukan Itu Adalah dengan Menurunkan Fungsi dari Kecepatan Atau bisa juga Menurunkan Fungsi jarak Ini ya Fungsi jarak Ini dua kali Turunannya dua kali Jadi kalau kita sudah menurunkan Satu kali Diturunkan lagi Nah, ini perlu dicatat ya Untuk menentukan Kecepatan Pakai Ini fungsi jarak S karena S ya Turunan Turunan pertama dari Fungsi jarak Untuk menentukan Percepatan Turunan pertama dari Fungsi Kecepatan Atau bisa juga Turunan pertama Turunan kedua dari Fungsi Jarak Kita langsung ke Contohnya Kita langsung ke Contohnya Contohnya Sangat mudah sekali Ini ya Suatu benda Bergerak sepanjang Garis mendatar Mengikuti persamaan Ini 2T Mangga 3 Min 3T Kuadrat Ditambah 10 Dengan jarak Dan T detik Tentukan Kecepatan Dan percepatan Dalam T Kita jawab Ya Kecepatan Tadi itu kan Sama dengan VS VT Karena dalam VT Karena dalam VT Maka VT itu tadi Berarti S Aksen T Ini Jadi ini Diturunkan Hasilnya apa Langsung aja Turunan dari ini Apa 6T Langkat 2 Dikurang 6T Selesai Sangat mudah sekali kan Nah ini untuk yang Kecepatan Sekarang Percepatan Percepatan Nomornya A T Sama dengan Dengan Cara menurunkan Ini sebanyak 2 kali Atau menurunkan Fungsi Ini Sebanyak 1 kali Ya Oke Aksen T Sama dengan Langsung aja Turunkan 12T Dikurang 6 Sudah bukan T T T Sudah sesen Untuk nomor yang pertama Ada pertanyaan mungkin Kurang-kurang 8 menit Pak Dikit lagi Dikit lagi Bentar aja Oke Sekarang ini ya Yang ini Kecepatan Dan percepatan Ketika T Sama dengan ini Jadi ini Langsung kita Ubah dengan kecepatan ini, nilai-nilai dari T-nya ini, T-nya berapa tadi? T-nya kan 2, berarti langsung kita ubah. 2 kuadrat dikurang 2 sama dengan 6 di 4 dikurang 12 sama dengan 24. Nah, untuk yang ini sama, kita tinggal mengubah T-nya dengan 2. Jadi, kita peroleh 12 kali 2 dikurang 6, berarti 24 dikurang 6 sama dengan 18. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah, kapan benda tersebut berhenti? Suatu benda berhenti ketika apa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab, kapankah benda itu berhenti? Benda itu berhenti ketika kecepatannya apa? Atau kecepatannya apa? 0, ketika 0 ya. Benar sekali. Jadi, benda itu akan berhenti ketika kecepatannya adalah 0. Benda itu akan berhenti ketika kecepatannya 0. Kita tahu bahwa persamaan kecepatan adalah, seperti tadi ya. Oke, nanti kita koreksi lagi ya. Jika ada kekeliruan, mohon maaf, nanti bisa dikoreksi. Ini ya, sama dengan 0. Sama dengan 0 ya. Berarti, kalau kita faktorkan, 6T sama dengan T dikurang 1. Sama dengan 0. Berarti, 6T sama dengan 0. Berarti, T-nya berapa? T-nya sama dengan 0. Atau, atau T yang satu, T-nya sama dengan 0. Berarti, T sama dengan 1 detik. Jadi, akan berhenti ketika, ya benar kan, ketika waktunya belum up-up. 0, dia akan berhenti. Atau setelah 1 detik. Oke, ada pertanyaan di sini, ternyata, itu bukannya 6 dikali 4 ya. 6 kali 4 ya. Itu 6 kali 4. Iya, ini ya. Sudah benar itu. Ini kan 6 kali 4, 24 ya. 24 dikurang ini. 24 dikurang 12 kan, 12 bu. Oke ya, mohon maaf ya. Terima kasih ya. Sudah banyak memberikan koleksi pada pembelajaran kali ini. Waktunya sudah mau habis ya, bu? Kurang 5 menit ya? Iya. Berarti penutupan aja ya, langsung penutupan aja. Iya. Oke, baik. Adik-adik sekalian, terima kasih. Sudah berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Jadi, tadi banyak sekali kekeliruan ya. Terima kasih sudah mengoreksi kekeliruan yang Bapak lakukan. Jadi, kita ini sebenarnya belajar bersama ya. Kalau saya aja yang menjelaskan, ya saya aja yang dapat ilmu. Jadi, dengan antusias menjawab, mengoreksi kekeliruan-kekeliruan itu sangat bagus sekali. Nah, intinya untuk aplikasi turunan ini, adik-adik yang pertama itu adalah membuat modelnya ya. Kemudian, ikuti aja alurnya yang dimaksimumkan apa atau yang dimaksimumkan apa. Nah, adik-adik sekalian nanti bisa juga kunjungi YouTube Rumah Belajar. Karena video ini, ini sedang direkam ya. Dan ada siaran ulangnya. Adik-adik bisa menontonnya kembali. Bisa menontonnya kembali. Dan di situ, insya Allah nanti akan ada link PDF-nya juga. Ada link PDF-nya juga. Sehingga adik-adik bisa memanfaatkannya. Ini karena semua pembelajaran yang sudah pernah dilakukan ada di sini. Nah, ini ya. Diklik aja. Jangan lupa untuk di-subscribe. Nah, di sini ada playlist-nya nih, adik-adik. Kalau dilihat nih. Jadi, yang SMA ada. Yang mungkin punya adik kelas atau saudara. Ini yang SMP ada. Jadi, bisa ditonton lagi. Oke. Baik, adik-adik yang ingin menghubungi kami, barangkali ada pertanyaan, boleh nanti langsung ke sini. Boleh dengan Bu Roro atau dengan saya sendiri. Jadi, mungkin cukup sekian saja ya yang penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ternyata penjelasan saya kurang bagus. Nanti bisa, adik-adik, jawab aja. Kalau ada pertanyaan, jangan suka untuk bertanya. Insya Allah Bapak akan menjawab. Karena di situ, di file tersebut masih ada beberapa soal. Nanti bisa ditanyakan. Terima kasih dari saya, Bu Roro. Saya kembalikan. Saya akhirnya sekian. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.